Oke, setelah mempelajari uji non-parametrik untuk dua populasi yang tadi, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya ada tiga atau lebih populasi yang akan kita bandingkan, ada uji parametrik dan non-parametrik yang bisa kita lakukan untuk uji parametriknya? Biasanya kita menggunakan uji F, ya. Nah, untuk uji non-parametrik, beberapa contohnya adalah uji Friedman. Baik, saya lanjutkan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai korelasi untuk data ordinal. Oke, sebelumnya kita pernah belajar mengenai korelasi. Masih ingat apa itu korelasi? Ya, korelasi ini mengukur hubungan linear antara dua peubah, ya, X dan Y. Sebelumnya, yang pernah kita pelajari di metode statistika itu korelasi Pearson, itu kita gunakan untuk melihat apakah X dan Y memiliki hubungan linear yang kuat. Ya, pada saat menghitung korelasi Pearson, itu data yang kita gunakan minimal dia berskala interval, ya. Jadi, hanya bisa untuk interval atau rasio. Kalau data kita sifatnya ordinal, kita tidak bisa menggunakan korelasi Pearson. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan korelasi Spearman yang akan kita pelajari hari ini. Baik, di sini saya ada beberapa ilustrasi ya untuk, apa namanya, korelasi. Contoh pertama yang akan saya tampilkan di sini adalah penelitian pertanian. Nah, di mana biasanya di sini dihitung korelasi antara hasil produksi dengan kandungan kimia dalam tanah. Maksudnya, apabila unsur haranya sekian, apakah memang akan memperbaiki produksi atau tidak. Ya, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah penelitian di bidang biologi ya. Di sini, apakah lebar sayap dan panjang ekor ini berkorelasi secara langsung atau tidak. Lalu, ini contoh yang ketiga di bidang bisnis, adakah korelasi antara tingkat kepuasan karyawan dengan kebisingan di wilayah kerja. Selanjutnya, di bidang teknik ya di sini, apakah ada hubungan antara kekuatan dari suatu produk tertentu dengan jumlah pengotor dalam bahan baku. Apakah jika semakin banyak pengotornya, maka kekuatan produknya semakin lemah atau tidak, ya, ini bisa diukur dengan menggunakan korelasi. Oke, satu lagi di bidang kesehatan nih, apakah ada hubungan antara polusi udara dengan penyakit paru-paru? Oke, baik. Nah, biasanya data korelasi kita tampilkan dalam bentuk tabel kontingensi seperti ini. Ke bawah atau barisnya berisikan variabel pertama atau pubah pertama, dan di atasnya ini adalah kolom ya, kolom untuk variabel. Variabel yang kedua ya, jadi kategori-kategori di variabel kedua kita taruh di kolom. Oke, ini beberapa nilai yang bisa kita gunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua peubah. Ya, yang pertama itu ada indeks asosiasi. Ya, kalau kita memiliki tabel I kali J yang nominal, ini indeks asosiasi yang kita gunakan adalah Pearson chi-square dan pi coefisien. Pi coefisien ya. Dan kalau kita memiliki tabel I kali J yang ordinal, disini kita gunakan korelasi sperman, gamma coefisien, atau coefisien tau kendal, atau bisa disebut juga dengan tau B. Oke, kita masuk ke korelasi sperman. Tahapan kita melakukan korelasi sperman, yang pertama kita desain dulu N pasangan observasi antara X dan Y. Ini saling berpasangan ya, X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Lalu yang kedua kita peringkatkan X dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita kasih notasi RX untuk peringkat X ya. Nah, sedangkan yang Y kita juga peringkatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, kita kasih notasi R-Y. Nah, kalau ada nilai yang sama atau ties, baik di X atau di Y, nanti nilai ties ini ditandai sebagai nilai tengah dari posisi peringkat. Oke, jika data terdiri dari observasi yang non-numerik, pastikan data tersebut memang dapat diperingkatkan ya. Jadi, di sini minimal skala pengukurannya itu ordinal. Oke, ini hipotesisnya ya. Jadi, hipotesisnya yang pertama, X dan Y-nya saling bebas, hal satunya X dan Y-nya berhubungan langsung atau kebalikannya ya. Yang kedua, yang B ini X dan Y saling bebas, hal satunya X dan Y mempunyai hubungan langsung ya. Jadi, kita langsung mau kesimpulannya ini dia berhubungan langsung atau tidak gitu ya. Yang ketiga, ini hal satunya X dan Y mempunyai hubungan kebalikan. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti yang kita lakukan pada korelasi Pearson ya. Yang kita ujikan dulu rho sama dengan 0, terus rho tidak sama dengan 0. Artinya, itu H1-nya itu X dan Y memiliki korelasi. Tapi kita tidak tahu korelasinya positif atau negatif ya. Tapi, bisa juga kita buat ujinya itu satu arah ya. Apakah rho-nya lebih besar dari 0 atau rho-nya lebih kecil dari 0. Nah, kurang lebih sama seperti itu yang kita lakukan di sini. Oke, ini statistik uji yang akan kita gunakan. Lambangnya RS. Kayadah keputusannya disesuaikan dengan hipotesis yang kita pakai tadi ya. Oke, untuk nilai tabelnya, kita lihat di tabel A21 pada buku Daniel. Nah, bagaimana interpretasi koefisiennya? Kalau kita dapat RS-nya negatif atau positif, di sini kurang lebih sama dengan saat kita melakukan interpretasi untuk korelasi Pearson. Kalau RS-nya negatif, berarti pada saat X naik, Y-nya turun. Dan begitu pula, kalau RS-nya 0, berarti tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara X dan Y. Ya, pada saat RS-nya positif, ini artinya jika X-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Oke, ini saya ada ilustrasi mengenai percobaan tikus. Ini ada di latihan di buku Daniel. Soal kita meneliti 6 ekor tikus. Nah, di sini kita ukur skor intelijensianya sama skor sosial dominansinya. Nah, hipotesis yang diuji di sini adalah, di mana apakah X dan Y bebas ya? Jadi, apakah antara intelijensianya skor dengan sosial dominans skor ini saling bebas atau tidak? Dan, khas satunya adalah X dan Y ini berhubungan langsung atau kebalikannya. Oke, ini perhitungannya. Jadi, kita gunakan rungus yang RS tadi. Sehingga di sini didapatkan RS-nya 0,714. 0,714. Nah, ini selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jadi, ini kita bandingkan dengan tabel A21α2. Untuk N-nya sama dengan 6. Didapat nilainya 0,886 ya. Nah, karena RS ini kurang dari 0,886 nilai mutlaknya, maka kesimpulannya kita terima H0. Artinya di sini X dan Y saling bebas. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan kalau kita menemukan TICE atau nilai yang sama pada data-data tadi ya. Jadi, nanti kalau ada TICE ya, kita tidak menggunakan rumus RS yang tadi, tapi kita gunakan RS yang sudah dikoreksi terhadap TICE ini. Oke, nah. Nah, kalau ada contoh yang relatif besar, kita gunakan aproksimasi uji Z. Ya, yang tadi kita olah dengan mini tab ya. Yang pertama di sini kita pilih Start, lalu Basic Statistic, lalu setelah itu pilih Correlation. Nah, kalau sudah keluar Correlation, nanti akan keluar pop-up seperti ini. Ya, di sini yang perlu kita isikan adalah yang atas ini. Yang atasnya ini adalah tadi ya, skor Intelligentsia dengan skor Sosial, lalu metodenya Sperman. Ya, ini boleh kita lihat display p-value-nya kalau kita mau lihat. Oke, lalu kita oke-kan saja. Nah, ini keluarlah hasilnya. Didapat nilai skor korelasi Sperman-nya itu 0,714, dan p-value-nya 0,111. Artinya di sini, karena p-value-nya lebih besar daripada alpha, berarti kita terima H0. Dan ini hasilnya sesuai dengan yang kita hitung secara manual tadi. Oke, ini contoh lainnya. Apakah ada hubungan antara kelompok daya terpasang dengan tingkat penghasilan ya? Ini contoh output dari SPSS ya. Ini saya ingin membandingkan tingkat penghasilan sama daya listrik terpasang. Nah, outputnya seperti ini. Bisa dilihat nilai korelasinya ini 0,594. Tapi di sini ada tanda 2 bintang ya. Di sini ya, tanda 2 bintang di sini. Maksudnya, kita lihat di bawah ya. Di bawah di sini ada keterangannya. Korelasi itu signifikan pada level alphanya 0,01. Ini untuk uji 2 arah. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu kuliah untuk hari ini. Kita lanjutkan perkuliahan di minggu depan.